45 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Provinsi Maluku Masa Jabatan 2024 hingga 2029 mengucapkan sumpah janjinya dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, Selasa, 17 September 2024. Hadir pada kesempatan itu Penjabat Gubernur Maluku, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku beserta jajaran, Forkopimda Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Provinsi Maluku, Dewan Pengurus Partai Politik, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan berbagai pihak berkepentingan lainnya. Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang dibacakan oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali AI, berharap sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRD dan Kepala Daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon cepat dalam pemecahan persoalan-persoalan kerakyatan di tingkat lokal. Serta mendukung suksesnya agenda prioritas nasional, terutama pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, yang merupakan waktu tepat sebagai momentum mensinkronkan rencana kerja pemerintah pusat dan daerah. Untuk diketahui pelantikan 45 anggota DPRD Provinsi Maluku ini, berdasarkan pada surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.2.1.4 Garis Datar 3.715 Tahun 2024, tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Maluku masa jabatan tahun 2024 hingga 2029. Pada pemerintah yang berbahagia ini, perkenalkan saya menyampaikan salam sekaligus utapkan salam kepada para anggota DPRD Provinsi yang telah dilantik pada hari ini. Sehubungan dengan nomin perlantikan pada hari ini, terdapat dua hal yang perlu dicermati oleh para anggota DPRD yang baru dilantik. Yaitu, pertama, kedudukan DPRD merupakan bagian pengegaraan dari pemerintahan daerah, sebagaimana diamanakan malang-malang muda tahun kebetulan tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, menjelaskan DPRD sebagai musuh penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib berpindah sejajar dengan kepala daerah. Kedua, setiap apabila DPRD dipilih dalam pemilu yang pencawannya melalui partai politik, hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah yang dimimpinkan calon yang maju dari jatuh perorangan. Kondisi ini tentu menciptakan kondisi di mana anggota DPRD memiliki keadaan yang sangat kuat sebagai perpanjangan alam dari partai politik, namun demikian yang menurut di garis bawahnya. Bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik asal saudara, hendakkan tempatkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Dan dalam menjalankan tugas saudara, diawasi oleh pendekat hukum, serta lima kapil awas seperti KBK, BBK, BBKB, dan sebagainya. Hadirin yang saya laluihakan. Saya mengajak saudara-saudara untuk menekan dan kemali bahwasannya DPRD memiliki 3 fungsi sekembangkan amanat Pasir 96 undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pemerintah daerah, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah atau peraturan fungsi penyusunan agar dan fungsi penawasan. fungsi penyusunan peraturan daerah merupakan penyusunan protok peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah yang berpulsa nantiasa dipahami oleh pakar ruta DPRD. Kompensi penyusunan peraturan daerah tidak hanya berbasis keingungan dan akademik, namun yang lebih penting ialah harus bisa menjadi refleksi dari apresiasi dan kebutuhan rakyat. harus menjadikan pelajaran pabrik menjadi prioritas utama, membuka lapangan kerja setanyak-banyaknya, dan menciptakan iklim investasi yang baik, sehingga kerja tercipta kebetulan bantuan masyarakat dengan tetap berbeda-beda kepada para turun berendah-endahan. Fungsi anggaran ialah, ini bagian alamat sisanya yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan bukan pribadi dan ilmuwan, sehingga lokasi daerah benar-benar menjerminkan kebutuhan dan asyarakat. Dan Fungsi Pengawasan, merupakan kata dekanistik pengawasan secara berkala dan proporsional, baik ternyata pampuran ketenangan pertanggung jawaban, kepala daerah, maupun kebijakan-kebijakan penelitian daerah secara berkala. Dalam uji pengawasan, anggota dekanistik pengawasan memiliki hak, yakni hak interpelasi, hak antik, dan hak minyakkan kedapa. Penggunaan ketiga hak dekanistik tersebut, merupakan rangkaian hak dekanistik sebagai keselamuan, kausalitas, yakni hak interpelasi, yaitu hak untuk memiliki keteranganan kepala daerah, mengenai pereksan kebijakan daerah yang penting dan strategis, serta bernampang luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan daerah. Hak antik seperti tidak kandung terhadap kebenaran yang disampaikan oleh kepala daerah, dan DPRD dapat mengurangkan hak antik untuk melakukan penelitikan. Selanjutnya, terhadap pasir penelitikan dimaksud, DPRD berhak untuk menyatakan pendapatan, disertai dengan rekomendasi penjelasannya, atau seragat pindahkan juga perlaksanaan hak interpelasi dan hak penelitian. Hak antik tersebut perlu dimahami, bersarau dan berkata DPRD, sehingga fungsi pengawasan dapat dilaksanakan sejarah baik. Adilin yang saya hormati, Provinsi Indonesia memiliki posisikan kita, dalam mempunyai menunjukkan sinergitas pembangunan sejarah nasional, di mana Provinsi merupakan wakil pemerintah pusat, yang menjibatani pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Kota. Disinilah pelanggan serta DPRD Provinsi bersama Gubernur, turut dalam menunggu terujudnya sinergitas pembangunan antara Kabupaten Kota. Bagi kondisi yang memiliki kekosusan, maupun keistimewaan, enaknya para kota DPRD dapat senantiasa, memiliki konteks kekosusan dari keistimewaan itu, tetap berada di dalam pulih daun negara, kesatuan Republik Imonista, yang telah sekalian telah diatur, melalui peraturan peruntahan-peruntahan. Selanjutnya, dalam penyelidikan DPRD sebagai migran kerjaan kepala daerah, yang dipertegah saat menuntutkan no.23 tahun 2012, pola hukuman pemigran antara DPRD dengan kepala daerah, yang bersifat checks and balance. Hal ini dimaksudkan untuk memujukkan penyelenggaran pemerintahan daerah yang efektif pada setiap biologi di pemerintahan kepala daerah, penyelenggaran pemerintahan daerah, tetap 2019. Oleh sebab itu, cidenitas dan proyeksi kerjaan politik antara DPRD dan kepala daerah harus diadakan sejarah positif untuk memberikan respon cepat dalam pembecahan persoalan-persoalan kerajaan di tingkat kropa, serta menunggu suksesnya agar dan prioritas nasional, terutama pada pelajaran di Kederajaan Seletak tahun 2025, yang merupakan ruang tepat semakin memeguh, mensinergikan rencana kerja pemerintahan pusat dan daerah. Berperbaik tersebut perlu untuk menjaga perhatian bagi kepala daerah dan DPRD untuk bersama-sama membangun Indonesia dari daerah dan akan menerima berapa kepada kehujian Indonesia yang bertanggung, mandiri, dan ketik perhatian dalam kelasan Bontok Boya. Kemudian, dalam pangkat penyambung pemilihan Kepala DPRD Seletak tahun 2025, saya ingin mengharapkan Bapak-Ibu Pana Anggota Dewa agar senantiasa memaksimalkan plan dan menghormat pelaksanaan Kederajaan Seletak tahun 2025, baik mengawasan alam masa persiapan daerah hingga pelatihkan kepala daerah terkini sesuai peraturan perundana-undana. Kepala DPRD Seletak tahun 2025, tidak hanya menjadi tanggung jawab dari perempuan negara saja, melihatnya juga menjadi tanggung jawab besar. Pemilihan Kepala DPRD Seletak tahun 2025, telah mengagetkan wajah-wajah balu anggota DPRD provinsi berkini dengan beratah-beratah-beratah provinsi yang bersedia dan mempunyai provinsi yang berbeda semangat, fikir atau pukul apapun tanya, Dewa tak usah memiliki kompetensi yang prima, yaitu memiliki pegawai, memiliki kemampuan yang rata berkaitan dengan substansi bidang tugas DPRD, serta diperlengi dengan sikap berlaku yang baik-baik karena itu, anggota DPRD berat meningkatkan kompetensi dan kualitasnya melalui kegiatan-kegiatan seperti orientasi dan berlindungan teknis. Pelagian dan penyemuan ini diatakan dapat memiliki penggantuan TPRD dalam kejalanan fungsi terlalu pengawasan dan anggaran, sejarah efektif dan efisien. Ini terdapat hanya tujuan pembangunan yang berkaitan dan kesihatan masyarakat. Anggota DPRD dapat menjalankan tugas dengan sikap berkaitan, sampai kurna tugas DPRD. Pada kesempatan yang lain ini, saya juga menyatakan ucapan terima kasih dan bergantung sedikit pimpinan kepada penanggota DPRD provinsi masa tempatan 2019-2014 dan bergantung sedikit pimpinan dan jasa-jasa kepada bangsa dan tinggal.